Sesuatu yang negatif itu, salah satu bentuknya adalah kekecewaan, marah, iri, dengki, dan lain sebagainya. Ngelihat orang lain sukses, kenapa saya nggak sukses, padahal bisnisnya sama. Orang bijak akan berpikir, dia akan belajar ke dia. Tapi orang yang tidak bijak, itu akan iri. Dan energi irinya inilah yang membuat dia selalu dalam kesulitan, kesusahan. Energi dirinya yang perasaannya, mas. PR besar ini, mas. Perasaan itu benar-benar harus benar-benar bisa dijaga, vibrasi. Energi, vibrasi tubuh, vibrasi diri kita, itu menentukan besar kecilnya rezeki. Nah, perbuatan-perbuatan apa saja, perilaku-perilaku seperti apa saja yang menyebabkan energi kita itu drop, gitu. Misal kita kayak jazz, nge-jazz sesuatu, gitu. Tidak netral mawanda sesuatu. Itu gimana menurut Gus Barajah? Ya, balik lagi sebenarnya kondratnya manusia itu netral. Hakikinya manusia itu dilahirkan netral. Tetapi karena sebuah doktrin lingkungan itu, akhirnya dia mengenal sesuatu yang sifatnya negatif. Jadi eksternal ya, bukan internal. Nah, sesuatu yang negatif itu, salah satu bentuknya adalah kekecewaan, marah, iri, dengki, dan lain sebagainya. Ngelihat orang lain sukses, kenapa saya nggak sukses, padahal bisnisnya sama. Orang bijak akan berpikir, dia akan belajar ke dia. Tapi orang yang tidak bijak, itu akan iri. Nah, energi irinya inilah yang membuat dia selalu dalam kesulitan, kesusahan. Energi dirinya yang perasaannya, mas. Gitu. PR besar ini, mas. Perasaan itu benar-benar harus benar-benar bisa dijaga vibrasi. Oke, oke. Baik, saya pikir itu, teman-teman, di segmen kali ini. Selanjutnya, saya akan geser pada persoalan healing. Jadi karena kapan hari itu, aku kan diundang ya sama Gus Baraja untuk ikut Zoom meeting. Bagaimana cara Gus Baraja melakukan proses healing, ya, dan seterusnya, gitu. Nah, pertanyaan saya gini, kan banyak nih orang-orang yang pengen maju hidupnya, tetapi dia terkendala oleh mental block. Mental block, gitu ya. Cara meriset, ya, meriset-nya atau meriset pikiran, Supaya kemudian itu bisa mendelet mental block. Dan itu bisa dikerjakan secara mandiri, gitu. Tips sederhana dari Gus Baraja itu apa sih? Karena kalau kita bicara soal kelas, kan kadang tidak semuanya sanggup ikut kelas, gitu kan, ya. Nah, apa tips dari Gus Baraja yang sederhana, yang itu pelan-pelan juga dilakukan secara istiqomah, gitu. Itu bisa mendelet mental block kita. Iya. Kita, saya jelaskan dari awal dulu ya. Oke, sip. Mental block itu adalah, apa ya, yang menghalangi diri kita untuk lebih produktif, berkembang, ataupun berlimpah sukses dan sebagainya. Jadi memang ada blocknya. PR pertamanya, atau tugas pertamanya adalah, ketahui dulu mental blocknya apa. Karena mental block itu banyak, gitu. Males juga mental block. Iya kan, ketika belajar ngantuan juga mental block. Iya. Gitu. Jadi mental block juga, ketika ada orang bicara tentang kesuksesan, dia udah mulai energi. Eh, apa? Alergi. Alergi, ya. Feelnya nggak, nggak, nggak bagus, gitu. Banyak kayak gitu tuh. Banyak kan, kasus seperti itu. Nah, temukan dulu, Anda mental blocknya di mana. Kalau sudah ketemu mental blocknya, baru diberesin. Jadi ketahui dulu mental blocknya. Nah, sekarang solusinya kan ada orang yang kendala biaya untuk mau ikut seminar dan sebagainya, kan. Iya, iya. Nah, sebenarnya kalau singkatnya adalah, mental block itu tepatnya di hati. Gitu. Jadi, fungsinya afirmasi, jawabannya diafirmasi, mas. Cuma afirmasi ini kan perlu diulang-ulang. Dan menyusun kata afirmasi pun harus pinter, harus ngerti. Afirmasi itu tidak boleh ada predikat aktif negatif. Tidak boleh ada kata jangan dan tidak. Nah, tujuan afirmasi itu kan dikirim lagi ke dalam. Ke hati. Jadi tujuan apa yang diucapkan itu, agar bisa dipercaya oleh. Makanya harus diulang-ulang. Ketika diulang-ulang, percaya deh, dicoba aja. Afirmasi positif yang terus diulang-ulang, di awal-awal itu agak menolak. Ya, apalagi orang yang tidak terbiasa dengan kata-kata positif. Kalau diulang-ulang, tandanya ketika Anda nyaman diperasaan dengan apa yang diucapkan. Nah, itulah mental block sudah mulai mengikis. Contoh misalnya, kita kan setiap hari misalnya pakai Alphard gitu. Kalau misalnya ketemu Rolls Royce gitu. This is my car gitu. Itu kan tidak terlalu nolak ya. Tapi kalau kemudian kita pakai motor, ya. Karena tidak ada mobil. Terus ketemu Rolls Royce, ya. Terus this is my car gitu. Aneh di pikir. Aneh. Tapi ketika kemudian itu sudah jadi kebiasaan, ya bisa jadi. Ada sebab kesana. Iya, makanya butuh waktu kalau kebiasaan, mas. Makanya berilmu itu penting, mas. Sebelum bicara solusinya, berilmu dulu. Kalau sudah tahu ilmunya, maka afirmasi itu akan jauh lebih cepat. Oh. Gitu. Keren, 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 keren. Iya, 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 iya. Baiklah Gus, tadi sudah disampaikan sama Gus Barajaya caranya mengobati atau mendelet mental block secara mandiri gitu ya. Nah, sekarang di dalam beberapa termin dialog kemarin, kita di Nyajiroso kan sempatnya kita ngomong soal luka batin pada saat kita masih kecil. Itu ternyata juga berimplikasi negatif terhadap progresivitas kita meraih kemakmuran dan seterusnya gitu ya. Nah, menurut Gus Barajaya, pengaruhnya seberapa besar sebenarnya? Luka batin masa kecil. Pas waktu kecil gitu. Untuk? Terhadap kesuksesan seseorang. Sangat, mas. Sangat berpengaruh. Misalnya dipukulin sama ibunya. Itu kan merusak mental. Kalau sudah mentalnya rusak, dia mau bermimpi aja dibatasi, mas. Oleh dirinya sendiri. Karena sebab kekerasan di masa lalu, kekerasan itu tidak hanya fisik ya, tapi kekerasan mental yang pada akhirnya dia membatasi, membatasi diri untuk sukses. Jadi, orang-orang atau anak-anak atau kita di masa kecil kita, kalau terlalu banyak tekanan, kitanya sendiri yang akhirnya membatasi. Makanya ada pola didik. Ini kan dijelaskan dan diajarkan juga di Hypno Parenting. Bagaimana kita bisa memberikan bahasa kasih sayang kita. Even kalau anak, maaf, nakal. Itu nggak boleh ngomong nakal. Bilang aja nggak pinter. Nggak baik dan sebagainya. Karena ketika kata nakal terus, ini kita bicara kata, mas. Kata nakal terus diucapkan, maka pikirannya akan mencari kenakalan itu apa. Jadi, dogma di masa lalu, doktrin di masa lalu, itu sangat berpengaruh. Dan masa kecil kita itu besar sekali pengaruhnya. Kalau orang, anak-anak, terus dari kecil itu diinjek kasih sayang, ketika memiliki impian diucapkan oleh anaknya, orang tuanya mengiakan. Oke lah gitu loh. Walaupun sebenarnya orang tahu, orang tua itu tahu kalau, ah ketinggian kasarnya. Tapi tetap berikan harapan kepada anak bahwa kamu bisa nak. Kamu bisa gitu. Jadi, saya pribadi, antara ayah dan ibu, itu berbeda doktrinya. Kalau ibu, lebih ke mental block. Tapi kalau bapak, lebih disuruh kejar impianmu. Oh gitu ya. Gitu. Tapi yang dua hal ini yang membedakan adalah pola didik. Ayah jauh lebih memberikan kasih sayang. Jadi, saya punya data tentang bagaimana sukses itu. Gitu, mas. Iya sih, aku bersyukur kadang ya. Aku kan seringkan menginstall software-nya anak yang pertama gitu ya. Dan alhamdulillah kan dia penurut gitu kan ya. Uh, hasilnya mah luar biasa dia. Hidup penuh dengan mimpi-mimpi yang besar gitu kan. Mendengarkan impiannya saja kita senang kan. Orang mimpi nggak bayar. Iya, iya. Kenapa harus dibatasi? Kan seperti itu. Dan si isi keduanya sih, kalau ketemu orang di pinggir jalan gitu, guys. Yang kasihan, entah itu dia musafir, entah dia badut, entah dia apa. Ya, ngajak putar balik. Kalau kelewat harus ngasih uang gitu. Iya. Padahal anak usia 4 tahun. Oh, mungkin kan. Sampai segitu. Karena udah dilatih, mas. Mungkin karena melihat kakaknya gitu ya. Seperti itu gitu. Oke. Nah, tadi kita bicara soal luka batin di masa kecil gitu. Pertanyaanku selanjutnya, caranya ngedeteksi bahwa kemudian kita ini masih punya luka batin di masa kecil itu bagaimana gitu. Karena aku sendiri, kadang juga nggak tahu aku ini punya luka batin di masa kecil apa nggak sih kok gaya banget ketika ada pelatihan. Terus waktunya hipnoterapi, tak tinggal ke kamar. Aku nggak begitu tertarik gitu. Padahal sebenarnya, oh jangan-jangan aku masih punya banyak luka batin di masa kecil. Nah, cara mengetahui itu bagaimana, Gus. Baik. Seru kalau udah bahas luka batin ya. Gak, gak. Karena pokok permasalahan kebanyakan orang. Tandanya, orang yang punya luka batin di masa kecil itu, labeling diri yang negatif. Citra diri, kalau bahasa ininya kan. Jadi, dia melabel dirinya lemah dan lain sebagainya. Nggak, nggak apa ya. Sulit untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Terus, kalau orang yang punya luka batin di masa kecil itu, takut untuk bermimpi. Takut untuk bercita-cita yang lebih tinggi. Terus, tanda-tandanya lagi, anak-anak atau kita yang punya luka batin di masa kecil itu, kadangkala suka sedih ketika melihat anak kecil yang tidak mendapatkan kasih sayang. Kasian. Dia melihat dirinya di situ sebenarnya. Gitu. Kalau yang dipertanyakan Mas Indra tadi, apakah punya luka batin kalau pas hipnoterapi tidak diikuti misalkan gitu? Boleh jadi ada, Mas. Iya, lah. Boleh jadi ada. Tapi siapa yang tidak punya luka batin hari ini? Saya pun dengan jujur pun saya ceritakan panjang kali lebar. Saya punya luka batin. Tapi Alhamdulillah saya sudah merdeka dari itu. Saya mencintai masa lalu saya, Mas. Kalau terapinya sederhana sebenarnya, Mas. Kalau inner child itu, Mas. Sesekali saat sendiri, ini pun kemarin saya eksperimen, hanya ngobrol saja, terus saya tes begitu, nangis. Caranya adalah, ya ngobrol dulu pastinya ya. Coba bayangkan kembali ke masa lalu. Bisa kok? Kita ngelihat, kita ingat-ingat diri kita yang dulu pernah kecewa di masa kecil. Coba seakan-akan Anda yang di masa sekarang, melihat dia di masa lalu. Terus bayangkan dia ngelihat kita juga. Jadi si diri kita yang kecil itu ngelihat kita. Terus bayangkan juga Anda datang mendekat, dekat, selamatkan dia dari situ. Kasih-kasih sayang. Akhirnya keluar kata-kata cinta, maafkan aku selama ini mengabaikanmu dan sebagainya. Itu kalau dipraktekan benar-benar di kondisi tenang, itu akan kena kerasa dan mudah untuk nangis akhirnya. Kalau nangis, pakai rasa fix, Anda bermasalah dengan masa kecil Anda. Oh iya, Mas, saya sedih melihat anak kecil nangis katanya. Ya, itu ya tips dari Gus Beraja untuk mengobati luka batin di masa kecil. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat-sahabat semuanya gitu ya. Inner child gitu ya. Nah, sekarang tadi sempat disinggung sama Panjenengan soal malas gitu ya. Kenapa sih orang malas gitu ya? Baca buku, malas. Solat, malas. Ke gereja, malas. Meditasi, malas. Itu pertanyaannya. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara mengubah kemalasan itu menuju kesuksesan gitu? Malas itu disebabkan karena dia tidak menghargai dirinya sendiri. Oke. Berimpian, tapi menganggap impiannya tidak terlalu penting. Karena, coba perhatikan, saya lah misalkan gitu, atau Mas Hendra punya impian. Tentunya baru sungguh-sungguh dong untuk mendapatkan itu. Nah, orang-orang yang malas itu kan sebenarnya tidak benar-benar atau tidak sungguh-sungguh ingin mendapatkan apa yang diinginkan. Pun sebabnya, orang yang sering malas untuk menggapai atau untuk lebih produktif, itu ada mental block. Hubungannya kan dengan mental block. Salah satu mental block itu gambarannya adalah orang yang malas. Makanya, orang malas itu agak susah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, kalau ditanya susah, ya karena ada mental block. Gitu. Jadi, caranya bagaimana untuk mengatasi itu? Hipnoterapi, Mas. Karena ada di bagian bawah sadar itu yang sebenarnya kayak ada sesuatu yang tidak pas lah. Kalau di hipnoterapi kayak misalkan terapi luka batin, atau terapi syukur, syukur sebenarnya lebih tepatnya. Kalau dia benar-benar terapi syukur itu masuk ke dalam perasaannya, akan beda, Mas. akan beda. Oke, oke, oke. Mencintai diri sendiri. Mencintai masa depan. Oke. Jadi, bagi yang malas-malas, tetap gak boleh hilang harapan, gitu ya. Segala satu-satunya boleh hilang kecuali harapan lah ya. Iya, hope. Kecuali harapan. Mas, bagaimana caranya buat bangkit dari keterpurukan di dalam berbisnis, gitu? Jadi, dia berbisnis, terus dia mengalami jatuh, gitu ya. Caranya bangkit mulainya dari mana? Yang sekarang terjadi itu hanya trigger. Oke. Mundur beberapa saat, mundur beberapa tahun. Ada gak cikal bakal? Ada gak asal-muasal kegagalan itu? Kalau ada, beresin itu, tau. Itu dulu diberesin. Yang lalu, ngerasa sekarang bermasalah. Enggak, bukan ini masalahnya. Mundur beberapa saat, beberapa tahun, itulah akar masalahnya. Selesaikan akarnya, kesininya akan baik. Gitu. Kalau sudah selesai akarnya, biasanya kan ada kekecewaan mas. Jadi, kekecewaan itu, terus trauma-trauma terhadap bisnis, untuk memulai lagi takut dan sebagainya. Kalau masih ada kondisi atau masih diberada kondisi seperti itu, sebaiknya jangan memulai dulu. Nah, kalau nanya, gimana caranya bangkit, kalau itu sudah beres, Bismillah deh, ada belief baru kok nanti. Itu masalahnya di bawah sadar mas. Tetap pada ujung-ujungnya terapi. Dan itu enggak harus ke ini ya. Datang aja ke klinik yang ada di sekitar daerah Anda. Coba konsultasikan, pasti bermasalah bahwa sadarnya. Biasanya kalau kayak gitu sih, memang mau mulai lagi itu agak takut. Takut jatuh lagi. Trauma. Apa, sudah dijualin sapi sama ibunya. Buka usaha, bangkrut. Nanti nyoba lagi, bangkrut lagi biasanya. Terus akan begitu, kalau belum beres kekecewaan awalnya. Nah, kalau soal hoarding Bia Fior, bagaimana cara mengatasinya? Misalnya kayak kebiasaan-kebiasaan, kita tuh sering mengumpulkan beda-beda yang sebenarnya kita itu enggak butuh. Misalnya beli apa-apa, dapat piring, gitu ya, dikumpulkan. Belum itu enggak terlalu butuh kan. Untuk masuk, itu juga bisa baju, bahkan kardus, tumpuk-tumpuk, enggak ada gunanya. Itu cara ngubahnya bagaimana sih? Memubazir ya? Oh. Misalnya, membeli sesuatu yang tidak bermasalah. Banyak loh, wanita-wanita yang kaya gitu, itu banyak sekali, gitu. Nggak nyenggul wanita ini, jadi ingat yang di rumah ya. Kalau yang di rumah itu malah lebih hemat, mas. Oh. Gitu, malah yang suka boros saya, gitu kan. Oh, gitu ya. Gitu, sebenarnya gitu lah, biar yang perempuan juga merasa kebila, mas. Biasanya, kalau memang itu yang terjadi, coba dipikir lagi. Biasanya itu, ini kalau jujur sebenarnya punya luka batin finansial, mas. Oke. Jadi suka, apa ya, suka tidak menghargai rejeki dengan cara dimembelanjakan pada sesuatu yang sebenarnya tidak. Mereka butuhkan. Tidak mereka butuhkan. Ada juga beberapa kasus, punya uang cepat habis. Dapat rejeki besar, tapi bocornya juga besar.